Baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini sedikit saya ingin menyampaikan informasi Setelah Bapak Inus membuat akun Pastikan Bapak sudah mengaktifkan akun Hingga mendapatkan password Jadi yang pertama pada saat kita setelah membuat akun Disini Ajuan akun Ada dua tab disini Ada ajuan akun Mudah-mudahan kelihatan Ada sebelah kiri kanannya adalah cek verifikasi akun Jadi silahkan di cek akunnya Apakah sudah diverifikasi oleh Panitia penyelenggara PPDB Kanwil atau belum Pada saat sudah Bapak Ibu bisa melakukan langkah selanjutnya Dengan mengaktifkan Jadi disini silahkan masukkan nomor Peserta yang didaftarkan Kemudian nomor tokennya silahkan masukkan Kemudian juga Masukkan kode keamanan disini Kemudian cek akun Nah pada saat akun baru dibuat Hari ini atau siang ini Mungkin masih belum Diverifikasi Tapi kalau membuatnya sudah Sejak kemarin Di hari pertama Kemungkinan sudah bisa Melakukan Pengecekan dan biasanya Sudah diverifikasi oleh admin Oke kalau misalnya Kita bicara kalau misalnya Belum diverifikasi Langkahnya adalah menunggu Kita tidak bisa melakukan apa-apa Kalau belum diverifikasi Tapi kalau sudah diverifikasi Kita bisa menuju ke Mana ya Bentar Misalnya kita cari reguler Oke ada disini Di bagian klik salah satu jalur Disini Kemudian ada menu ini Ada empat Ini Ini adalah langkah-langkah Calon peserta Dik mengajukan akun Jika sudah Kita melangkah sini Memajukan apa Unggah berkas-berkas Kalau Dari luar DKI Ada tiga berkas yang harus di upload Atau diunggah Yaitu ada KK Aku Dan surat Pernyataan Oke Kalau sudah Akan diverifikasi Oleh admin Bila sudah diverifikasi Calon peserta didik Bisa melakukan Login Nah disini Kita klik ini Oke kita kecilin dulu tampilannya Nah disini Pada saat tadi Sudah ngeklik Login Bapak Ibu harus melakukan Aktivasi akun Aktivasinya Klik saja disini Masukkan Nomor peserta lagi Kemudian masukkan Juga Tokennya Yang Didapat pada saat Membuat akun Kemudian Masukkan kode Keamanan Kemudian Klik cari akun Nah disitu akan terlihat Akun yang sudah Diverifikasi Dan belum Nah kalau sudah Login Tahapannya ikuti aja Tahapan yang diminta Dari website ini Kalau sudah login Passwordnya Pastikan jangan sampai Lupa Karena kalau lupa Saya dari Atau dari pihak sekolah Tidak bisa membantu Karena Website ini Dikelola oleh Kanwil Jadi kita tidak bisa Membantu Bagaimana cara Meriset password Kalau lupa Kemungkinannya Reset password Mungkin melalui Email Tapi itu pun Mandiri Oke kalau Sudah melakukan Langkah-langkah ini Aktivasi akun Sudah login Passwordnya sudah disimpan Berarti tinggal Menunggu Jadwal BPDB Yang pertama Jadwal BPDB Adalah Jalur Afirmasi Jalur Afirmasi itu Bapak Ibu silahkan Baca Apa aja Kriterianya Siapa saja yang berhak Untuk mendaftar di Jalur Afirmasi Kemudian ada Jalur Madrasah Jalur Reguler Jalur Prestasi Kemudian Jalur Tonasi Pindah tugas orang tua Dan lain sebagainya Kalau jadwal Pembuatan akun Sudah Terlewat Bapak Ibu Tidak bisa Mendaftarkan putra-putrinya Pada jadwal Yang telah ditentukan Jadi hari ini Masih ada waktu Bagi yang belum Membuat akun Sampai tanggal 6 Juni 2021 Untuk membuat akun Tapi kalau Sampai tanggal 7 Belum Membuat akun Berarti Anak Bapak Ibu Tidak bisa Mendaftar Ke MTS Baik MTS 6 Dan MTS negeri Lainnya Yang ada di DKI Jakarta Jadi harus diperhatikan Baik-baik Jangan sampai Lengah Nah kalau Belum mengaktifasi Akun Bisa teridentifikasi Belum membuat akun Karena belum diaktifin Ya Cukup sekian informasinya Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih